oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya salam bocah durian di video kali ini karena banyaknya pertanyaan baik di kolom komentar dan juga lewat telepon dan whatsapp tentang apa sih yang membedakan bibit durian donkkelan dan juga polybag maka dari itu saya akan jelaskan dulu dari awal apa yang dimaksud dengan polybag apa yang dimaksud dengan donkkelan dan di depan saya saya sudah ambil satu sampel ini adalah bibit durian musangking polybag ukuran 25 tingginya kurang lebih 60 cm dan yang ini adalah bibit musangking dongkelan tingginya 1,5 meter yang pertama kita awali dulu dari polybag nah yang namanya jenis bibit durian polybag yaitu si bibit ini dari kecil tetap di polybag nah ini polybag seperti ini sebelumnya ini ukuran polybag biasanya 16 lalu ketika muncul tunas setelah diokulasi nah ini okulasinya seperti ini sebelah sini lihat perkawinannya lalu dipindah ke polybag ukuran 25 ini bisa sampai ukuran 1 meteran nah dalam jangka waktu 4 bulan dipindah lagi ke ukuran polybag yang 35 kurang lebih tingginya bisa mencapai 1,5 meteran dipindah lagi dari polybag ukuran 35 itu ke polybag ukuran 45 atau 50 nah itu maksimal biasanya di ukuran polybag 50 tingginya bisa mencapai yang polybag 45 sampai 50 itu 2 meteran nah itu sudah itu adalah biasanya proses yang terakhir polybag ukuran terakhir jadi si bibit ini dari kecil tetap aja di polybag hanya berganti ukuran polybag aja jadi media tanamnya bertambah dan bertambah ya jadi hanya ditambah bukan diganti ya hanya ditambah jadi dari segini sebesar ini ditambah dan ditambah itu kalau polybag nah sekarang pindah ke dongkelan yang dimaksud dengan bibit dongkelan yaitu bibit polybag yang dari ukuran segini dipindah ke lahan jadi ini lahannya seperti ini ini hanya salah satu contoh ada yang 2 baris ada yang 3 baris itu gimana pemilik ya gimana kita inginnya ini kurang lebih jarak tanamnya hanya 30 x 40 cm jadi yang bibit polybag ini dari kecil dipindahkan ke lahan jadi dibesarkannya ini di lahan bukan di polybag nanti setelah besar 1,5 meter seperti ini kita dongkel atau istilahnya di cukil atau diangkat ya nah seperti itu nah jadi perbedaannya kalau yang polybag itu media tanamnya sedikit dan dari kecil itu selalu di polybag aja jadi bisa dipindah-pindahkan tergantung kita tapi kalau dongkelan ini seperti ini aja ya dan ini ketika ditanam ukuran 50 cm dan ini sekarang 1 tahun ini ukuran 1,5 dan batangnya besarnya seperti ini ya jadi yang dongkelan ini batangnya lebih besar dari pada polybag karena media tanamnya juga luas ya tapi kalau polybag media tanam sedikit alhasil perkembangannya ya tidak terlalu maksimal seperti ini nih tapi ini tidak rata ya jadi ada yang sebagian 1 tahun ini bisa mencapai 1,5 meter ada yang 2 meter bahkan ada yang masih kecil kayak gini nih ini si montong kecil kalau yang ini ya dan kurang ganteng bener gak beda sama yang ini yang ini mah ganteng yang ini tuh lihat ganteng batangnya besar ya nah jadi seperti itu perbedaan polybag dan juga dongkelan ya mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman bagi khususnya bagi yang pemula yang belum bisa membedakan apa yang dinamakan dengan bibitnya polybag apa yang dibedakan dengan dongkelan ya oke tapi ingat nanti ada juga yang dongkelan disimpan ke polybag jadi itu mah hanya dipindahkan aja ke polybag jadi ketika dongkelan ini itu bisa dipindah ke polybag dan planterbag ya kalau planterbag berarti kos yang kita keluarkan lebih besar daripada polybag makanya harganya lebih tinggi dan biasanya yang pakai planterbag itu ukuran 2 meter ke atas kalau ukuran yang ini 1,5 meter ini masih kita simpan nanti dongkelan ini di ukuran polybag 50 atau 60 ya tuh lihat bibitnya seperti ini batang besar cabang bagus dan kita kalau di lahan pembesaran enggak pakai pruning-pruning nanti di kebun kalau pruning-pruning mantap ini musangking musangking montong kok beda lihat perbedaan daunnya musangking dan montong oke cukup sekian video kita kali ini salam bocah durian selamat menikmati selamat menikmati